Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Vinadri TV kali ini aku bakalan share pengalaman aku pakai gigi palsu gigi palsu yang aku pakai itu jenis fall plus aku bakalan spill biayanya terus gimana rasanya dan kenapa bisa sampai pakai gigi palsu jadi aku bakalan mulai dari kenapa aku bisa sampai pakai gigi palsu padahal umur aku baru 26 ya tahun ini masih muda banget tapi udah pakai gigi palsu sayang banget kan itu karena kebiasaan aku waktu dari kecil sampai SMA itu minum teh manis setiap pagi setiap pagi minum teh manis dan mungkin aku aku juga enggak bagus sikat giginya dan aku kurang aware sama yang namanya kesehatan gigi otomatis gigi aku itu berlubang tapi yang adanya gigi aku itu berlubang tapi aku enggak pernah ngerasain sakit gigi itu tahu-tahu udah hancur aja giginya dan aku tuh enggak aware sama sekali sama gigi itu padaku sikat gigi itu tiap hari mungkin apa cara aku sikat gigi yang kurang apa emang aku yang kelebihan makan manis-manis apa gimana enggak tahu jadi gigi aku tuh yang udah rusak dan dicabut itu ada di bagian bawah itu dua dua kiri dua kanan dan di atas ini satu kiri tiga kanan tapi walaupun itu kan lumayan banyak ya tapi untuknya semua gigi geraham bunsu aku itu tumbuhnya bagus nggak miring jadi nggak perlu dicabut jadi bisa menggantikan satu-satu di setiap sisi ini jadi eh apa kalau yang bagian bawah ini ini tuh udah ompong dari aku SMA kelas satu kiri kanan bawah ini tapi untuknya karena gigi geraham belakang aku tuh tumbuhnya bagus jadi cuma menyisain satu-satu di setiap ruang di kiri kanannya terus aku biarin aja tuh nggak aku pakaiin gigi palsu dari SMA atau tahu-taunya gigi aku yang lain tuh geser yang bagian mungkin enggak tahu yang gesernya mana jadi rakan aku itu juga berubah eh agak penyok itu sih pipi aku ya bisa dilihat ya temen-temen ya terus yang bagian atas ini yang bagian atas kiri ini kan aku cabut satu udah dari SMA juga eh itu juga geser gitu bisa temen-temen lihat ya di sini muka aku kurang simetris gitu ya terus yang bagian kanan atas ini kan aku aku cabut tiga tapi aku cabutnya baru Oh sebulan eh dua bulan yang lalu sebelum aku pakai gigi palsu kasusnya itu dua buah gigi itu udah rusak tinggal akar aja dan yang satu gigi ini yang satu giginya itu masih bagus sebenarnya cuman giginya itu udah turun karena di gigi bagian bawah itu enggak ada lawannya gitu loh jadi gigi atas itu turun eh akarnya udah kelihatan terus pas cabut gigi sebelah-sebelahnya yang tinggal akhirnya itu yang gigi yang masih bagus itu goyang gitu karena ini udah turun jadi kata dokter dicabut aja karena juga enggak mungkin dipertahankan lagi ya kalau disitu sih saya oke aja ya ikutin kata dokter aja nanti kan gitu dicabut tiga sebelah kanan tapi untungnya kan yang di sebelah kanan atas ini gigi bungsunya juga bagus keluarnya jadi cuman nisahin dua ruang di bagian atas buat gigi palsu jadi jadi gitu pengalamannya kenapa aku harus pakai gigi palsu terus aku bakal eh apa bakal share eh gimana cara pasang gigi palsu sama dokter spil biayanya juga jadi untuk gigi palsu yang aku pakai ini kan yang jenis falplas falplas itu Oh satu tingkat eh lebih bagus daripada yang akrilik karena eh dia itu ada yang akrilik ada falplas terus ada lagi di atasnya gitu jadi kalau yang akrilik itu kata dokternya itu gampang patah tapi bisa disambung tapi kalau yang akrilik itu Pak bakalan kan ada itunya loh apa cantolan kayak besi sedangkan yang aku pakai ini yang jenis falplas itu enggak ada cantolan besinya bener-bener kayak apa tapaknya itu kayak gusi bener-bener bening warna pink-pink bening gitu jadi enggak kelihatan sama sekali kita pakai gigi palsu dan enggak ada kawatnya juga serta kalau yang falplas itu lebih lentur daripada yang akrilik kalau untuk biayanya itu pastinya lebih mahal juga daripada yang akrilik jadi total gigi palsu yang aku pakai itu ada empat dua atas kanan dan dua eh apa satu bawah apa dua di bawah juga kiri-kanan gitu jadi ada empat gigi palsu yang aku pakai aku pakai itu kalau untuk yang bagian bawah itu tapaknya sekalian gitu jadi cuman sekali pakai gitu walaupun kiri-kanan dengan di atas ini kan memang perdeketannya jadi cuman sedikit aja gitu eh tapaknya untuk biayanya Hai kalau untuk Pak yang falplas itu platnya aja itu 800 ribu untuk platnya aja per giginya itu 250 ribu jadi aku kena yang bagian atas itu 800 tambah 500 berapa tuh 1.300.000 untuk bagian atas dan 1.300.000 bagian bawah jadi untuk biayanya aku tuh atas bawah itu 2.600.000 untuk atas bawah itu untuk gigi palsu jenis papas di luar dari cabut gigi kalau kemarin untuk cabut giginya itu aku sekitar berapa ya lupa aku lihat untuk cabut gigi kalau nggak salah sih sekitar 300.000 ya kalau untuk cabut gigi itu berbeda-beda ya harganya tergantung ke apa tingkat kesulitan mencabutnya juga karena ini ada tiga gigi itu aku juga lupa dimana naruh eh apa naruh kwitansinya kalau nggak salah itu mulai dari 300.000 untuk cabut gigi aja Nah kalau untuk rasanya gimana sih kalau pakai gigi palsu itu yang pertama kalau untuk eh memudahkan kita mengunyah sangat-sangat membantu ya karena udah lama aku bagian bawah ini aku biarin empong aja itu kadang buat ngunyah itu kadang nggak terlalu hancur loh makanan setelah pakai gigi palsu tuh ya kayak kita pakai apa ya namanya gigi kita sekarang udah lengkap jadi untuk mengunyah itu lebih maksimal eh apa nyaman apa enggak gitu kan nyaman sih kalau menurut aku ya sejauh ini karena yang falplas itu dia tuh lentur gitu ketika kita manggap bagaimana dia juga mengikuti eh apa mengikuti bentuk mulut kita gitu nggak kaku kayak yang akrilik terus juga nggak ada besinya juga nggak bakalan ngerusak gigi sebelah-sebelahnya kalau untuk kegusi gimana sih sariawan enggak enggak sama sekali nyaman enggak ada sariawan sama sekali dari awal pemakaian sampai sekarang cuman pas awal-awal sekitar 3-5 hari lah gigi sebelah-sebelahnya itu bakalan ngilu karena agak ketekan dan agak kedorong tapi itu enggak yang sampai bikin kita nggak bisa makan apa gimana enggak eh karena butuh penyesuaian juga sih untuk awal-awalnya terus untuk membersihkannya susah nggak sih ribet nggak kalau membersihkannya nggak ribet sama sekali cuman ya karena ini apa kita harus bongkar dulu gitu karena harus dicopot dulu satu-satu terus disikat apa disikat terpisah dari gigi kita gitu kan ya paling itu doang sih yang bikin ribet terus kalau di aku ya pengalaman aku kadang mungkin gak semua orang juga sih kalau aku setiap habis makan itu aku wajib banget aku aku copot terus aku bilas pakai air karena menurut aku kayak ada yang nyangkut gitulah makanan karena kalau cuma kumur-kumur di mulut aja itu kayaknya enggak banget deh gitu jadi kalau di aku habis makan berat ya pasti aku caput dulu aku bilas pakai air terus pasang lagi terus apa untuk ketahanannya kalau kata dokter gigi aku itu tahannya bisa sampai lima tahun lebih halah itu tergantung kita juga tapi paling berubah warna kata dokternya karena di aku cuma pakai yang di bagian geraha belakang jadi itu enggak kelihatan dengan masalah untuk perubahan warna karena yang kata-kata dokter aku sih Oh apa yang bikin berubah warna cepet itu yang kalian yang suka ngopi kadang suka ngerokok itu bakalan mengapa mempengaruhi warna dari gigi palsunya itu tapi kalau untuk jenis ketahanannya itu nggak bakalan apa itu bakalan tahan lama selagi kita ngerawatnya juga bagus gitu terus Oh kalau di aku aku mau share juga dimana sih aku pasang gigi palsu ini itu aku di klinik dokter dentist yang ada di Jakarta Barat banget kalian nanti bisa cek di deskripsi aku kasih alamatnya dimana aku tuh sama dokter Rani Octaviani untuk apa pendapat aku sih di klinik ini tuh udah lumayan harganya nggak terlalu mahal gitu ya soalnya pernah aku tanya-tanya di klinik sebelah-sebelahnya juga itu lebih mahal daripada yang ini tapi ini kualitasnya juga bagus dokternya juga baik-baik juga ngasih arahnya bagus terus untuk gigi palsunya juga bagus banget bisa temen-temen lihat ya nih kaya temen-temen lihat nggak nggak kelihatan gitu lah aku pakai gigi palsu yang sebelah mana nggak kena ketahuan kan terus yang ini juga ini tuh yang aku pakai itu ini dua ini dua ini gigi palsu nah sekian aja pengalaman aku yang aku bisa share tentang gigi palsu jenis falpas semoga temen-temen mendapatkan manfaat dari nonton video ini mungkin yang galau bagaimana mau gigi palsu apa nggak usah aja kalau saranan aku saranin ya di pengalaman aku kalau temen-temen yang udah cabut gigi itu segera di pakai gigi palsu kalau enggak nanti lahan kalian bakalan geser apa ya kayak nggak simetris gitu muka temen-temen bisa lihat ya muka aku sekarang gimana tuh nggak simetris sama sekali pada aku waktu kecil nggak kayak gini loh bentuknya ya Oh sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati